Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih sama kita di podcast Advocado, Advokat Depan Orang. Kenalin nama gue Michael Zen. Gue Noel, gue Daniel Nathan. Kita tuh hari ini bakal bahas topik yang sebenernya kurang begitu penting sih. Dan kadang agak ngebingungin. Tapi cuman ini tuh bikin penasaran banget bagi orang umum. Topik apa sih tuh? Kalian pernah gak sih? Kalau misalkan ada orang kena kasus nih, atau ada klien, ada terdakwa ketika dia ditangkep sama polisi atau dia harus bikin konferensi pers, yang pertama kali ngomong tuh pasti pengacaranya. Iya bener banget sih, bener-bener banget. Bener kan? Apalagi kalau misalkan kalian tau nih, belakangan ini ada kasus Marcel Widianto yang pas dia beli film-film itu tuh, yang pertama kali ngomong ke publik, kalau misalkan Emi itu Marcel Widianto, itu pengacaranya loh. Iya kalau dilihat-lihat lagi, pengacaranya jadi kayak juru bicara sih ya. Iya, bingung gak sih? Tapi apa yang bukannya itu tugasnya dia sebagai mewakili kliennya ya? Emang? Iya. Kayaknya sebegitu sih. Gimana kalau kita tanya temen gue aja? Temen gue ada yang baru riset sih tentang masalah itu. Oh iya? Boleh-boleh-boleh. Gue telepon aja ya. Temen lo bisa kan? Ditelepon sekarang? Iya, ini gue telepon aja ya. Oke. Coba kita telepon. Halo Kevin. Kevin. Halo Noel. Iya, kedengeran. Halo. Iya, jadi gue sama temen gue lagi nongkrong nih. Kita ada pertanyaan mengenai topik yang waktu itu jadi bahan riset lo. Nih, pertanyaannya temen gue yang sampaikan ya. Nah, Keb. Kalau usah kan lo kemana abis riset tuh. Gue tuh punya pertanyaan. Emang pengacara sama gak sih? Sama kayak juru bicara gak sih? Pengacara sama dengan juru bicara itu ada... Enggak. Enggak sama. Tapi juru bicara, sebagai juru bicara klien itu dia salah satu fungsinya saja. Begitu. Dalam berperkara. Mewakili kliennya. Oh, gitu. Enggak sama berarti pengacara sama juru bicara. Enggak sama juga. Tapi kalau itu berarti gak melanggar kode etik atau melanggar kode etik ya kalau begitu? Menjadi juru bicara dari klien itu enggak melanggar kode etik. Terjadi pelanggaran ketika si advokat ini berbicara merugikan kliennya gitu. Berbicara tentang hal yang menyesatkan tentang kliennya dan merugikan kliennya. Itu. Itu baru terjadi perlanggaran. Oh, oke, oke. Berarti gak melanggar kode etik ya. Tapi dasarnya si pengacara ini jadi juru bicara tuh apa sih? Dasar dari pengacara menjadi juru bicara itu tertuang dalam surat kuasa khusus yang dibuat bersama dengan kliennya. Perlu ada klausul-klausul khusus gak buat dituangkan di surat kuasa itu mengenai jadi juru bicara ini? Ada baiknya perlu. Tetapi dapat dibicarakan secara lisan. Misalnya awalnya tidak diperlukan soal dia menjadi juru bicara tapi sewaktu-waktu dapat dibicarakan oleh klien kepada advokatnya. Begitu. Oh, gitu. Teman-teman, jadinya benar-benar benar-benar base-nya tuh surat kuasa. Jadi pengacara itu bukan juru bicara. Tapi pengacara ini bisa ngewakilin suara si kliennya asalkan dituangin di surat kuasa ya. Iya, gitu. Berarti, Gimana? Gue mau nanya nih. Berarti di surat kuasa khususnya itu wajib gak sih ditulis kalau misalkan dia diwakilin buat mewakili jadi juru bicara atau gak perlu ditulis asalkan ada pembicaraan aja, gitu. Sama seperti yang aku bilang tadi ada baiknya perlu dicantumkan dalam surat kuasa khususnya. Selain tentunya advokat akan mewakilnya dalam lingkup dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dalam konteks dia masih memiliki keterikatan hubungan hukum antara dia dengan kliennya, antara advokat itu dengan kliennya. Begitu, tapi meskipun tidak dituangkan dalam surat kuasa khusus bisa dibicarakan. Oh, berarti simpel sebenarnya ya? Iya. Eh, gue mau nanya lagi dong. Jadi kan benar-benar dasarnya itu surat kuasa. Kalau kayak gitu ada jangka waktunya gak sih? Si pengacara itu bisa jadi juru bicara? Nah, jangka waktunya itu dapat dilihat dalam pasal 1813, 1814, dan 1817 KUH per dimana keberlakuan dari pemberian kuasa itu dalam surat kuasa khusus itu tergantung pertama, bisa dilepas sendiri oleh advokat itu dia melepaskan diri dari kliennya, hubungan hukum itu antara dia dan kliennya. Kemudian kedua, kliennya bisa menarik kembali surat kuasanya itu jadi pemberian kuasanya itu dapat ditarik kembali oleh klien dan ketiga, ketika klien tersebut meninggal dunia secara otomatis hubungan hukum yang tercipta itu putus. Begitu. Simpel berarti ya? Iya. Gampang sebenarnya. Berarti benar-benar atas surat kuasa gitu ya? Iya. Berarti bergantungannya bergantungannya berat kuasa. Makasih banyak Kevin ya. Iya, sama-sama. Berarti gampang ya sebenarnya ya? Berarti bergantungnya emang surat kuasa. Surat kuasa. Jadi pengacara itu gak sama juru bicara, tapi tergantung surat kuasanya itu. Iya. Berarti kelar nih udah nih pembahasan kita ya? Iya ya? Udah kelar nih. Berarti terima kasih teman-teman yang buat udah nonton nih podcast kita hari ini. Sampai jumpa di next episode ya. Dadah. Dadah.